Hai Assalamualaikum Hai Jawa ML di sini kita berjumpa lagi di video kali ini Oke di video saya yang lepas dua video saya yang lepas saya bercerita tentang Turbo Leg dan video kali ini saya bercerita teruskan juga perkongsian tentang Turbo Leg tapi seperti biasa sambil anda menonton video ini jangan lupa like video ini jika anda pertama kali sampai ke channel ini jangan lupa subscribe supaya anda sentiasa abad dengan video terkini dan share video-video ini Oke soal Terbolek ini sebenarnya adalah apa ini maksud Terbolek Oke adalah setelah masa ataupun berapa lama masa yang perlu kita yang perlu diambil untuk menukar output daripada turbo kepada kuasa contohnya ke masa diantara kita tekan minyak dan pecutan yang kita rasa oke masa kita tekan minyak dan pecutan yang kita rasa so inilah dia Terbolek Oke ketinggalan Terbo Jadi Terbolek ini kita boleh perbaiki kita boleh delete dengan berbagai-bagai kaedah Oke sebelum ini saya sudah kongsikan di video-video yang lalu So untuk perkongsian kali ini Cara Terbolek yang seterusnya Ini adalah manifold turbo oke 1, 2, 3, 4 Oke dan ini adalah flanges sambungan ke turbo oke untuk kita bolt on turbo dan jika anda perhatikan di sini oke ada satu flanges ni lah oke dan flanges ni kebiasaannya orang akan terus plug turbo unit oke ataupun turbo housing oke tetapi jika anda ingin delete turbo anda perlu sediakan satu lagi fitting di sini oke flanges ni oke flanges yang saya masukkan tu dia lebih kurang macam ni oke ini tapak yang akan melekat di flanges manifold kita oke ni flanges manifold oke dan saiznya dan saiznya mengecil oke reducer oke yang ini kita panggil reducer sebab saiz dia semakin kecil so ini dalam lukisan 3D oke kalau kita tengok di sini ada 1, 2, 3 dan di sini ada 1 lagi jadi ada 4 bolt yang akan kita nakapkan ke turbo manifold flanges oke dan dengan reducer kita yang begini oke dia akan mengecilkan laluan udara oke dan ini akan menyebabkan turbo kita bergerak laju sebab di sini tekanan udara sangat tinggi alright jadi jika anda perhatikan lukisan ni oke ini adalah bahagian daripada engine oke manifold ataupun exhaust header oke dan ini adalah bahagian yang ke scroll turbo kita ataupun housing turbo oke dan ini adalah flanges tu sambungan tu oke ini flanges pertama dan ini flanges ke turbo ke turbo unit ke turbo unit oke di tengah-tengah ni adalah flanges adapter ataupun apa tu reducer yang yang saya lukis tadi so dengan ini kita dapat mendelete turbo lag dengan mungkin dengan bagus jika anda buat dengan betul turbo lag anda akan settle oke so itu bagi mechanical side oke seterusnya apabila anda sedang memandu oke sedang memandu kemudian anda ingin memotong oke so sebelum anda memotong anda perlu drop gear oke jika anda menggunakan gear CVT drop gear dahulu kemudian tekan minyak oke dengan teknik begini anda tidak akan merasa turbo lag sebab semasa anda rendahkan gear oke engine akan menjadi berat dan ini secara tidak langsung apa ni menyebabkan kita menekan lebih pedal minyak dan semasa kita menekan lebih pedal minyak sudah semestinya turbo akan semakin laju berpusing so di sini memang kita tidak akan merasa turbo lag dan kita memotong dengan sempurna oke bagaimana pula dengan kereta manual oke untuk kereta manual kita perlu pump minyak ataupun double clutch oke orang panggil double clutch oke anda katalah semasa kita sedang memandu oke double clutch kan ini apa kini oke anda katalah kita sedang memandu dan ingin memotong ataupun ingin mendaki bukit oke apa yang perlu kita lakukan oke kita tekan sedikit minyak boom dan kita tekan clutch dalam masa yang sama kita tarik gear dari contoh dari gear 4 ke 3 kita ingin tukar gear 3 ke gear 4 ke gear 3 oke tekan minyak sedikit boom oke rpm naik dan kita tekan clutch kemudian kita tarik gear ke end masa ni kita tekan lagi minyak sampai rpm naik boom baru kita masuk gear ke gear 3 oke so masa ni masa kita tekan minyak boom kita sebenarnya memusing turbo kita tu untuk berputar lebih laju dan selepas gear kita berada selepas kita menukar ke gear 3 oke turbo laju berpusing sebab kita tekan minyak dan semasa kita lepas clutch oke turbo juga masih kuat berpusing dan ini menyebabkan udara yang dimasukkan ke dalam combustion chamber itu sangat cekap dan kita tidak merasa turbo lag oke di video saya yang lalu saya ada kongsikan tentang sedap turbo ala rally art oke jadi di depan saya ni adalah kaedah model ataupun ialah kaedah yang telah diperbaharui yang mana seiras dengan turbo anti lag oke turbo anti lag ala rally oke so kalau kita tengok di sini ada anti lag valve oke anti lag valve dan dia akan mengambil tekanan udara daripada compressor oke angin masuk kemudian kena compress ataupun kena blow dan dia akan hantar kemari dan valve ni dia akan buka oke dia akan buka injap ataupun diaphragm dia oke sesuai dengan tekanan tekanan tertentu oke untuk membenarkan udara lalu kemari oke ke piping turbo lag apa ni anti lag valve ni oke so apabila tekanan sudah tidak diperlukan oke apabila kereta sudah muncul oke valve ni dia akan tertutup sendiri sebab dia tidak boleh membenarkan angin ataupun udara terus lalu oke udara sejuk terus lalu ke manifold sebab dia akan meningkatkan apa nama boost kita secara menadap alright so ini dipanggil cool A anti lag cool A anti lag ok alright itulah dia info tentang ataupun perkongsian dari saya tentang turbo lag ada 3 video berkenaan dengan turbo lag ok so anda boleh tonton ketiga-tiga video ini di channel ini dan saya sudah sediakan dalam playlist ok anda boleh semak di playlist boost super charge dan turbo ok so turbo ni saya memang buat special trade ataupun playlist untuk anda ok so terima kasih kerana menonton jangan lupa terus bersama dengan channel Jamal MA ok share video ini jika anda pertama kali sampai ke channel Jamal MA jangan lupa subscribe agar anda sudah subscribe dengan video terkini ok like video ini ok assalamualaikum bye bye apa selamat menikmati asas 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 asas